Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adik-adik Berjumpa lagi bareng kakak Hari ini kita akan melanjutkan Belajar untuk persiapan Utulu GM Untuk tahun 2022 ini ya Kita bahas soal-soal untuk prediksi Utulu GM Langsung kita mulai aja Dari nomor 1 Diberikan 3 persegi Panjang sisi persegi 1, 2, dan 3 Membentuk barisan geometri Keliling persegi 1, 2, 3 Membentuk barisan aritmetika Diketahui juga jumlah keliling Ketiga perseginya 14 meter Maka panjang sisi persegi yang berkecil Berapa meter Kita mulai dari yang diketahui Di awal kalimat awal ini Panjang sisi persegi 1, 2, 3 Membentuk barisan geometri Kita mulai dari sisinya dulu ya Anantis dari sisi yang diketahui Sisinya itu membentuk barisan geometri Kita anggap aja Sisinya itu sisi 1, sisi 2, sisi 3 Kemudian sisi ini Kita anggap berbagai U1, U2, dan U3 Karena di geometri Nilai UNnya itu adalah A Dikalikan R pangkat N-1 Maka disini U1-nya ini akan sama dengan A Kemudian U2-nya adalah A kali R pangkat 1 U3-nya adalah A kali R pangkat 2 Kemudian Analisis yang kedua Kita menggunakan keliling yang diketahui Jadi sisinya udah Sekarang kita analisis keliling Kelilingnya disini Dia membentuk barisan aritmetika Maka misal kelilingnya itu Kita kasih nama Keliling 1 Keliling 2 Keliling 3 Kalau keliling itu kan Keliling bangun persegi Itu rumusnya 4 kali sisi ya Maka keliling 1 Itu adalah 4 kali sisi 1 Keliling 2 adalah 4 dikalikan sisi 2 Keliling 3 adalah 4 dikalikan sisi 3 Nah kemudian Kita substitusikan dari sini Nilai sisi 1 tadi kan adalah A Maka ini nilainya adalah 4A Yang ini keliling 2 Berarti 4 dikalikan dengan ar Yang keliling 3 adalah 4 dikalikan dengan ar Kuat berarti ya Kemudian dari soal Yang diketahui itu Adalah jumlah ketiga keliling Kita tuliskan di bawahnya keliling ini Jumlah keliling Itu diketahui panjangnya adalah 14 meter Berarti jumlah keliling itu kan 4K ditambah dengan 4AR Ditambah dengan 4AR kuadrat Sama dengan 14 meter ya Atau kita tuliskan 14 saja Kita cari dulu nilai R nya Kalau A ini kan suku pertama Kita cari dulu nilai R dari yang diketahui Karena kita mau mencari nilai R Maka kita analisis dari ini tadi ya Dari yang sisinya boleh Dari yang kelilingnya yang berupa barisan aritmetika juga boleh Kalau di aritmetika Aritmetika itu kan berlaku Nilai kalau kita mau mencari beda Itu kan berlaku beda itu Sama dengan UN dikurangi dengan UN-1 Maka ini kalau kita mau mencari beda Itu boleh dari U2 dikurangi U1 Akan sama saja dengan U3 dikurangi U2 Nah ini tadi beliling 1 kita anggap sebagai U1, U2, U3 U2 nya adalah ini Kita substitusikan nilai yang ada variable A nya Maka ini 4AR dikurangi U1 nya 4A Sama dengan U3 nya 4AR kuadrat dikurangi 4AR Kemudian ini dia sama-sama punya 4A Kalau 4A nya kita keluarkan berarti yang depan tinggal R Yang belakang tinggal negatif 1 Yang ini sama-sama punya 4AR Berarti yang depan kalau 4AR nya dikeluarkan Tinggal R yang belakang tinggal negatif 1 Kiri kanan punya R-1 Berarti ini bisa kita sederhanakan semuanya dibagi R-1 Kemudian kiri kanan juga sama-sama punya 4AR Berarti ini bisa kita sederhanakan juga Semuanya dibagi 4AR Maka di sini tinggal 1 Di sini tinggal R Maka kesimpulannya R nya adalah 1 Jadi diketahui R nya adalah 1 Sekarang kita kembalikan lagi ke persamaan jumlah kelilingnya Yang sama dengan 14 tadi Nilainya kan 4AR Ditambah dengan 4AR dikalikan R R nya 1 berarti dia 4AR dikalikan 1 Ditambah 4AR dikalikan 1 kuadrat Itu sama dengan 14 4AR ditambah 4AR ditambah 4AR Maka di sini 12AR sama dengan 14 Sehingga A nya diperoleh 14 per 12 Berarti dia sama dengan 7 per 6 Nah pertanyaannya di sini Panjang sisi persegi yang terkecil Panjang sisi tadi kan ada A Ada AR kuadrat Ada AR juga Maka sisi yang terpendek Kita analisis dari sini dulu Tadi kan sisinya itu Sisi 1 sama dengan A Berarti dia sama dengan 7 per 6 Sisi 2 nya adalah A dikalikan R R nya adalah 1 Berarti dia 7 per 6 dikalikan 1 Panjangnya juga 7 per 6 Sisi 3 itu A kalikan R kuadrat Berarti dia 7 per 6 dikalikan 1 kuadrat Berarti ini adalah 7 per 6 Sehingga semua sisi itu ternyata panjangnya sama Jadi mau sisi yang terpendek atau terpanjang itu sama-sama 7 per 6 Maka panjang sisi terpendeknya adalah 7 per 6 Di sini nggak ada jawabannya ya Jawabannya harusnya 7 per 6 Kita lanjutkan soal nomor 2 Tentang matriks Ada matriks A yang berurdo 2 kali 2 Kemudian A inverse itu adalah inverse matriks A Dan A T itu adalah transpose dari matrik A Yang ditanya adalah determinan matrik B Dimana B ini memenuhi A dikalikan B sama dengan A inverse Ditambah dengan A transpose Kita analisi satu per satu dulu ya Kita cari dulu nilai A inverse nya berapa A transpose nya berapa Kita mulai dari matriks A Matriks A itu adalah matriks 2 kali 2 Yang entry nya 5, negatif 3, negatif 2, dan 1 Maka kalau kita mau mencari A inverse A inverse itu kan rumusnya 1 per determinan A Dikalikan dengan adjoinnya Adjoin dari matriks A Determinan itu adalah A kali B dikurangi B kali C Maka ini 5 dikali 1 Dikurangi negatif 3 kali negatif 2 Dikalikan dengan adjoin matriksnya Adjoin itu antara entry yang di sini sama di sini 5 sama 1 ini dia tukar 4 Ini 1 ini 5 Kemudian ini negatif 3 sama negatif 2 4 nya tetap tapi tandanya berubah Awalnya min jadi plus Awalnya plus jadi min Maka ini awalnya negatif 3 jadi 3 Awalnya negatif 2 jadinya 2 Kemudian ini 1 per 5 dikalikan 1 nya adalah 5 Dikurangi 6 Maka ini 1 per negatif 1 Ini 1, 3, 2, 5 1 per negatif 1 itu adalah negatif 1 Dikalikan ke masing-masing elemen matriksnya Maka ini negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 3 Matrix A inversinya sudah Sekarang kita mau mencari atran pose Atran pose itu adalah awalnya baris jadi kolom Jadi kan awalnya itu matriks A itu baris pertamanya Entrynya adalah 5 dan negatif 3 Itu kita jadikan kolom 1 Maka dia disini 5, dia disini negatif 3 Kemudian baris 2 nya itu dijadikan kolom 2 Maka ini negatif 2 dan 1 A inversinya sudah, A transpose nya sudah Sekarang ini kita mau mencari matriks AB AB itu adalah matriks yang merupakan hasil penjumlahan A inverse dengan atran pose Maka hasilnya, A inversinya ini negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 5 Ditambah dengan atran pose nya 5 Negatif 2, negatif 3, 1 Nanti kalau penjumlahan matriks tinggal sisi yang bersesuaian dijumlahkan Negatif 1 ditambah 5 Maka ini 4 Negatif 3 ditambah negatif 2 Disini negatif 5 Negatif 2 ditambah negatif 3 Negatif 5 Negatif 5 ditambah 1 Maka dia disini negatif 4 Oke Sekarang matriks AB nya sudah ketemu Kita mau mencari Karena ditanya determinan matriks B Kita cari nilai matriks B nya ya Kita mulai dari matriks AB yang diketahui Matriks AB Itu adalah Tadi setelah dicari hasilnya adalah 4, negatif 5, negatif 5, negatif 4 4, min 5, min 5, min 4 Kita mau cari B nya Berarti kan yang A ini harus dipindah Nah kalau di matriks itu tidak berlaku sifat komutatif Jadi A kali B itu akan tidak sama dengan B dikali A ya Nah caranya Kalau kita mau mencari B Ini kan A nya harus dipindah ya Kalau dipindah itu jadinya inverse nya Maka nanti disini jadinya A inverse Nah penempatannya Apakah dia di depan atau di belakang Kita sesuaikan Di tempat awal itu nilai A nya dia kan di depan ya Jadi setelah dipindah dia juga harus di depan Tapi jadi inverse nya Dikalikan dengan ini 4, negatif 5 Negatif 5, negatif 4 Tadi A inverse nya adalah Negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 5 Dikalikan dengan 4, negatif 5, negatif 5, negatif 4 Kita lakukan perkalian matriks 2 kali 2 Maka ini negatif 1 dikalikan 4 Negatif 4 ditambah dengan negatif 3 dikalikan negatif 5 Jadi ditambah 15 Yang disini negatif 1 kali negatif 5 Jadi 5 ditambah dengan negatif 3 kali negatif 4 nya 12 Yang disebelah sini Negatif 2 kali 4 nya negatif 8 Ditambah dengan negatif 5 kali negatif 5 Maka disini 25 ya Kemudian yang disini berarti entry nya adalah 10 ditambah dengan 2 Sehingga hasil akhir matriks B nya itu adalah Ininya 11, yang 11 ini 17 Disini 17, disini 30 Kemudian ini kan baru matriks B nya Sedangkan yang ditanya itu adalah determinan matriks B Determinan matriks B itu maka hasilnya adalah 11 dikalikan dengan 30 Dikurangi dengan 17 dikalikan dengan 17 Maka dia 330 Dikurangi dengan 17 dikalikan 17 nya 289 Sehingga hasilnya adalah 41 Dan opsi jawabannya sesuai adalah opsi jawaban yang E Kita lanjutkan ke soal nomor 3 Diketahui P, Ki, dan R itu adalah sudut-sudut suatu segitiga Jika Ki nya lancip Dan akar 2 tan kuadrat Ki Dikurangi tan Ki sama dengan 0 Maka nilai sin P plus R nya berapa? Kita ilustrasikan dulu ya Kita gambarkan suatu segitiga Kita kasih nama P, Ki, R Misal disini P, disini Ki, disini R Karena segitiganya tidak ada ketentuan dia siku-siku atau lancip Segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki atau bukan Maka kita gambarnya sebarang saja Nah sekarang kita substitusikan persamaan yang disoal Akar 2 dikalikan dengan tan kuadrat Ki Dikurangi dengan tan Ki Itu sama dengan 0 Ini kan depan sama belakang sama-sama punya tan Ki Tan Ki nya kita keluarkan Maka yang depan tinggal akar 2 dikalikan tan Ki Yang belakang tinggal negatif 1 Ini sama dengan 0 Nah sekarang masing-masing kita sama dengankan 0 Tan Ki sama dengan 0 Maka Ki yang memenuhi adalah 0 0 derajat Kemudian yang satunya Atau yang kedua itu akar 2 tan Ki Dikurangi 1 itu sama dengan 0 Sehingga akar 2 tan Ki sama dengan 1 Tan Ki nya adalah 1 per akar 2 Oke sekarang tan Ki nya yang kita pakai yang mana Karena dia itu sudut di segitiga kan gak mungkin Salah satu sudutnya 0 derajat ya Maka yang memenuhi itu adalah ini Tan Ki nya adalah 1 per akar 2 Nah sekarang dia itu di suatu segitiga Sifat suatu segitiga Maka hasil penjumlahan ketiga sudutnya itu kan 180 derajat ya Maka nanti sudut P ditambah sudut I ditambah sudut R Itu kan akan sama dengan 180 derajat Karena kita mau mencari sinnya Mau mencari sin P plus I Maka kita jadikan sudut P plus I Maka disini R nya harus pindah ruas Berarti dia 180 derajat min sudut I Sebelah kiri dan kanan ruas semuanya kita sin kan Maka jadinya sin sudut P ditambah sudut I Itu adalah sin 180 derajat min sudut I Sesuai dengan sifat equivalency pada trigonometri Nilai 180 derajat min alpha itu adalah sin alpha Maka ini sama dengan sin sudut I Maka ini sin sudut P ditambah sudut I Sorry ini R ya Ini R karena kiri nya yang kita pindah ruas Ini sudut R Itu sama dengan sin sudut I Sekarang kita analisis dari nilai tan nya Kita gambarkan suatu segi 3 Ki nya lancip Misal ki nya disini Maka nilai tan ki itu kan tan besar Dupan dibagi samping Dupannya 1 Sampingnya akar 2 Maka miringnya ini adalah akar 1 kuadrat 1 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat Berarti dia adalah akar 3 Berarti karena kita butuh nilai sin nya Sin Q Sin Q itu kan sin demi ya Depannya 1 Miringnya akar 3 Kita rasional kan Dikalikan akar 3 per akar 3 Maka nilai sin nya adalah 1 per 3 akar 3 Nah karena sin sudut P ditambah sudut R itu sama dengan sin Q Maka nilainya sama-sama 1 per 3 akar 3 Sehingga Opsi jawaban yang sesuai adalah Opsi jawaban yang C Kita lanjutkan membahas soal nomor 4 Suatu kotak berisi 4 poin 4 poin mata uang yang seimbang Dan poin yang tidak seimbang Ada yang seimbangnya 4 Yang tidak seimbangnya ada 6 Ketika koin seimbang dilempar Peluang mendapatkan gambar adalah 0,5 Sedangkan untuk mata uang yang tidak seimbang Peluang mendapatkan gambar adalah 9,8 Oh sorry ini 0,8 ya Peluang itu kan lebih besar dari 0 kurang dari 1 Maka dia disini 0,8 Satu koin diambil secara acak dari kotak tersebut Kemudian dilempar Peluang mendapatkan gambar berapa Kita analisis dulu dari soalnya Maka dari ini kan gak semuanya seimbang ya Ada yang tidak seimbang juga Yang seimbang ada 4 4 seimbang dan 6 tidak seimbang Maka total koinnya Berarti secara keseluruhan Berarti dia ada 10 koin ya Ada 10 koin Kemudian kita mau mencari Berarti kalau ada 10 koin totalnya Peluang seimbang Itu kan sama dengan 4 persepuluh ya 4 persepuluh Kemudian peluang tidak seimbang Itu adalah 6 persepuluh Diketahui juga di soal Ketika koin seimbang dilempar Ketika koin seimbang dilempar Peluang mendapatkan gambarnya adalah 0,5 0,5 itu kan sama kayak 5 persepuluh ya Ini 5 persepuluh Yang ini nanti adalah 8 persepuluh Maka peluang ketika koin seimbang dilempar Dan mendapatkan gambar itu adalah 5 persepuluh Dikalikan dengan 4 persepuluh Berarti dia sama dengan 20 perseratus Ini ya Peluangnya 20 perseratus Atau kalau bentuk desimal Karena diopsi jawaban desimal disininya 0,2 Kemudian ini peluang yang tidak seimbang Itu kan 0,8 Ketika dilempar mendapatkan gambar itu 0,8 0,8nya 8 persepuluh Maka ini 8 persepuluh Dikalikan dengan 6 persepuluh Maka hasilnya adalah 48 perseratus Atau bentuk desimalnya 0,48 Sehingga secara keseluruhan Mendapatkan gambar Dari koin yang seimbang atau tidak seimbang Itu adalah 0,68 Sehingga opsi jawaban yang sesuai Adalah opsi jawaban yang C Kita lanjutkan ke soal nomor 5 Diberikan suatu fungsi Fungsinya itu X kuadrat plus 2X plus 5 Per X plus 1 Dimana X nya itu tidak sama dengan 1 Dia itu mencapai nilai maksimum atau minimumnya dimana Untuk menganalisis ini Menganalisis nilai maksimum atau minimum Itu kan bisa kita gunakan turunan pertama Uji turunan pertama Uji turunan pertama ini nanti Untuk mencari titik kritis Titik kritisnya itu diperoleh ketika Turunan pertama Itu sama dengan 0 Sekarang kita substitusikan dulu Fx nya Fx adalah X kuadrat plus 2X plus 5 Per X plus 1 Karena kita mau mencari turunannya Ini kan gak bisa dikerjakan Langsung dikerjakan tanpa menggunakan aturan pembagiannya Maka kita gunakan aturan pembagian Yang atas ini kita misalkan sebagai Ux Yang bawah sebagai Vx Maka kalau Ux nya adalah X kuadrat plus 2X plus 5 U aksen X nya Itu kan turunan dari pembilangnya Berarti dia 2X plus 2 Kemudian V aksen X nya Turunan dari penyebutnya Maka dia hasilnya adalah 1 Turunannya adalah 1 Kemudian sesuai dengan aturan pembagian Kita gunakan rumus yang U aksen dikalikan V Dikurangi U dikalikan V aksen per V kuadrat U aksen nya adalah 2X plus 2 Dikalikan dengan V nya X plus 1 Dikurangi dengan U nya X kuadrat plus 2X plus 5 Dikalikan dengan V nya adalah 1 Dibagi dengan V kuadrat Maka dia dibagi dengan X plus 1 kuadrat Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 2X plus 2X plus 2X plus 2 Dikurangi X kuadrat kurangi 2X dikurangi 5 per Ini kan kita tulis bentuknya jadi X plus 1 kuadrat saja Maka yang atas ini hasilnya berapa? 2X kuadrat dikurangi X kuadrat Dia X kuadrat ya 2X ditambah 2X nya 4X dikurangi 2X berarti tinggal 2X 2 dikurangi 5 maka dia negatif 3 per X plus 1 kuadrat Kemudian pembilangnya ini bisa kita faktorkan Jadinya yang memenuhi X minus 1 X plus 3 per X plus 1 kuadrat Ini kan masih turunan pertamanya Nah sekarang kita mencari titik kritis Titik kritis itu turunannya kita sama dengan kan 0 Jadi ini masing-masing kita sama dengan kan 0 Kita tuliskan di sebelah sini ya Maka dia titik kritisnya Dari X minus 1 sama dengan 0 sehingga X nya adalah 1 Kemudian X plus 3 nya sama dengan 0 Sehingga X nya adalah negatif 3 Dan X plus 1 nya juga disama dengan kan 0 Sehingga X nya adalah negatif 1 Kemudian ini kan kita mau mencari maksimum dan minimum Karena ini dia pembuat 0 Pembuat 0 untuk penyebut Maka nanti nilainya itu tidak boleh sama dengan min 1 Karena penyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0 ya Maka yang kita uji untuk menjadi nilai maksimum atau minimum Itu adalah X yang sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3 Kemudian untuk menguji berarti kita substitusikan nilai titik kritis tadi ke persamaan nya Kita masukkan nilai F1 dulu misal Berarti kita substitusikan nilai 1 ke X disini Maka dia 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 5 dibagi dengan 1 ditambah 1 Maka dia disini 1 ditambah 2 3 ditambah 5 8 dibagi 2 Maka F1 nya adalah 4 Kemudian F negatif 3 Kalau kita substitusikan berarti negatif 3 kuadrat ditambah 2 kali negatif 3 Ditambah 5 dibagi dengan negatif 3 plus 1 Maka hasilnya 9 dikurangi 6 ditambah 5 dibagi dengan ininya negatif 2 ya Maka opsi yang sesuai adalah 8 dibagi negatif 2 Hasilnya adalah negatif 4 Nah disini nilainya kan lebih besar yang F1 ya Maka yang hasilnya 4 ini adalah titik maksimum Berarti dia mencapai maksimum ketika X nya sama dengan 1 Dan mencapai minimum ketika X nya sama dengan min 3 Berarti jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B Gitu ya adik-adik Sekian dulu pembahasan kali ini Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk adik-adik dalam membantu belajar Jangan lupa untuk terus mengikuti latihan soal dari kami Dan persiapkan diri dengan semaksimal mungkin Jangan lupa jaga kesehatan Nah kurang lebihnya seperti itu dari kakak Mohon maaf kalau ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh